Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup bersama Tim Penggerak PKK Kabupaten Sambas menggelar pelatihan pembuatan komposter di Pendopo Bupati Sambas selasa pagi. Pelatihan ini dibuka oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sambas, Yunisah, dan diikuti pengurus PKK dari 18 desa sekecematan Sambas. Jumlah penduduk Kabupaten Sambas merupakan terbanyak kedua di Kalimantan Barat setelah kota Pontianak, sehingga tidak menutup kemungkinan sampahnya juga harus dikelola agar tidak menumpuk dan dapat dimanfaatkan. PKKD Sperkim LH Kabupaten Sambas, Firman Syah, menjelaskan tujuan pengelolaan sampah salah satunya dengan melakukan pelatihan pembuatan komposter. Firman Syah berharap melalui pelatihan pembuatan komposter ibu-ibu PKK Kabupaten Sambas bisa memanfaatkan sampah sehingga memiliki nilai jual dan bermanfaat dalam kesehariannya. Dinas Perkim LH Kabupaten Sambas dalam hal ini bidang kebersihan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penggerak PKK Kabupaten Sambas dan semua unsur PKK telah ikut membantu Dinas Perkim LH untuk berkontribusi mengurangi sampah yang ada di Kabupaten Sambas. Perlu diketahui bahwa Sambas adalah penduduk terbesar nomor 2 di Kalimutan Barat sehingga menghasilkan sampah yang juga sangat banyak. Sehingga perlu penanganan khusus dengan cara memilah yaitu dengan 3R, Reduce, Reus, dan Resicle. Pertama memang kita selalu melakukan keliling-keliling lapangan untuk melihat bahwa apakah masih ada sampah-sampah sehingga perlu pelatihan untuk tugas kita. Dan selalu memberikan pasukan kepada masyarakat bahwa tugas kebersihan bukan hanya tugas Perkim LH dan tugas pemerintah daerah tetapi merupakan tugas seluruh masyarakat di Kabupaten Sambas. Kita dengan ilmu yang diberikan oleh Panitia untuk memilah sampah ini dapat pertama dapat menghasilkan penghasilan tambahan kepada ibu-ibu dan menyebarkan ilmu tersebut kepada masyarakat di sekitarnya sehingga menjadi tambahan penghasilan. Baik, kepada semua peserta pelatihan di Kabupaten Sambas, kita silakan untuk menempati tempat duduk sebulan karena kita akan memasuki acara selanjutnya. Ketua TPPKK Kabupaten Sambas, Junisa, mengapresiasi kolaborasi antara TPPKK Kabupaten Sambas dan Dinas Perkim LH dengan memanfaatkan sampah sehingga tercipta sambas yang bersih dan bersinar. Junisa menambahkan ibu-ibu PKK baik desa, kecamatan, dan kabupaten merupakan ujung tombak bagi pembangunan kabupaten Sambas dan berkomitmen untuk mewujudkan Sambas berkemajuan melalui program yang dilakukan. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih khususnya kepada tempat yang kita Kabupaten Sambas melalui UPD Dinas TKi, yaitu Dinas Perkim LH yang mana ini merupakan salah satu bentuk implementasi atau bentuk kerjasama kami di DPPKK Kabupaten Sambas dengan UPD TKi. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini sebagai bentuk nyata kami dari PKK Kabupaten Sambas maksudnya memberikan ataupun suatu sumaksih kami bagaimana bentuk kepedulian kami dari PKK Kabupaten Sambas bagaimana untuk menjadikan Kabupaten Sambas ini bebas dari sampah dan pastinya untuk menciptakan lingkungan yang hidup bersih dan sehat. Sebagai mana kita ketahui PKK ini merupakan adalah ujung pembak dari yang mana ujung pembak dari ibu-ibu PKK di sini dimulai dari Kabupaten Sambas ataupun Kabupaten Sambas yang menjadi penyambung ataupun yang menjadi ibu pembak itu adalah ibu-ibu yang berada di kecamatan maupun yang ada di desa-desa. Usai dibuka disampaikan materi pengelolaan sampah oleh Irvan sebagai Kepala UPTD Persampahan Dinas Perkim LH dilanjutkan dengan materi dan praktek pembuatan komposter oleh Tariyori Skiansa CSM TV Madahkan Nye